Kemudian das air dingin, nah itu sekarang di hulu das air dingin sudah banyak alih fungsilan. Sudah banyak bertumbuh daerah pemukinan, padahal daerah pemukinan sana itu adalah kawasan resapan air itu. Jadi sudah terpapar gitu. Dan di utaranya lagi adalah das kandis, di mana di hulunya ada kampus huin 3. Nah ini luar biasa, lengklering yang dilakukan untuk pembangunan kampus tersebut, ini bisa menerijar banjir nanti ya. Lubu Buaya, pasar Lubu Buaya itu bisa diberendal ya oleh banjir bandang nanti oleh terpaparnya hulu das kandis. Jadi ini bukan kabar bertakut ya, tapi ini adalah dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mari kita bina lingkungan ini, karena lingkungan kalau kita bina maka lingkungan juga akan melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana langgam berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngofi Ngobrol Inovasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang ketua Forum Das Kota Padang. Dan beliau juga beraktifitas di Universitas Andalas, guru besar dari Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Bapak Profesor Isribet SU. Selamat datang Bapak. Selamat datang, sehat Pak. Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak kita mohon izin membuka masker dulu Pak, biar ngobrolnya lebih lancar ya Pak. Ya, baik. Sana langgam, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, tonton terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast ini sampai selesai ya. Pak, kita ngobrolin soal banjir ya Pak ya. Iya. Walaupun terakhir-terakhir ini memang banjir tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, tapi juga terakhir ini di Nusa Tenggara ya Pak. Iya, betul. Itu sangat menyedihkanlah bagi kita. Melihat persoalan banjir, kalau kita kaji dari hubungannya kita dengan DAS, daerah aliran sungai, itu seperti apa Pak? Khususnya Kota Padang, karena kan sebenarnya Padang punya DAS besar gitu ya Pak. Tapi kenapa banjir setiap curah hujan tinggi, Padang selalu banjir? Iya, sebenarnya Bu Ami ya, Kota Padang ini sangat luar biasa ya mengenai sumber daya airnya. Kenapa saya katakan luar biasa, karena di Kota Padang terdapat 6 DAS ya. Daerah aliran sungai. Nah, istimewanya adalah berbeda dengan aliran sungai dan DAS-DAS dimanapun ya. Karena 6 DAS di Kota Padang tersebut berhulu di kota itu sendiri. Artinya di pinggir kota, di perbatasan antara kota dengan Kabupaten Solok dan nanti bermuara di pantai barat Kota Padang. Jadi tidak bersinggungan dengan Kabupaten atau kota lainnya. Jadi memang luar biasa ya. Dan mempunyai 23 sungai yang terdapat di Kota Padang, baik besar maupun kecil. Nah, tadi Ibu Ami katakan sering banjir. Nah, kalau soal banjir di Kota Padang ini sebenarnya kita harus melihat dulu. Seperti apa Kota Padang itu sejak awal berdirinya. Nah, Kota Padang kan tiga setengah abad yang lalu sudah muncul. Dan embryonya muncul itu adalah di muara Sungai Araw, Batang Araw. Jadi itu adalah perkampungan nelayan. Dan itu berkembang dan berkembang terus. Dan kemudian seperti apa yang kita lihat sekarang, Kota Padang itu luasnya 694,96 km persegi. Jadi lebih luas dari Kota Surabaya, yang luasnya hanya 330 km persegi. Dan hampir sama besar dengan luas Kota Jakarta. Tapi Kota Padang tidak dihuni ke seluruh luasnya Kota Padang. Hanya lebih kurang 35 persen itu yang efektif untuk dijadikan kegiatan kota. Selebihnya adalah bukit atau punggung bukit barisan. Jadi oleh karena itu, landian aliran sungai itu sangat pendek sekali. Ketika ada hujan di hulu-hulu das yang kita sebutkan tadi, ada 6 das. Nah, ketika ada hujan, hujan itu akan cepat mengalir ke sungai dan cepat sampai ke pusat kota. Pusat kota berada di pinggir pantai. Jadi kira-kira 35 persen dari luas Kota Padang yang tadi disebutkan, itu adalah pembangunan fisik Kota Padang atau yang terbangun. Nah, selebihnya adalah lereng bukit yang dikooptasi oleh lereng dari curam sampai sangat curam, lebih kurang 55 persen dari total luas Kota Padang. Jadi kalau hujan terjadi, lumrah saja Kota Padang bisa banjir. Nah, banjir itu sebenarnya sudah terjadi sejak dulu ya. Artinya ketika pemerintahan India Belanda tahun 1911 untuk mengatasi banjir Kota Padang dibuat bandar bekali, banjir kanal. Jadi membagi dua batang harau dan dialirkan ke utara dan terus bermuara ke pantai lasak, pasir lasak di Purus. Nah, itu terbagi. Kelihatannya memang efektif banjir kanal yang dibuat oleh pemerintahan India Belanda. Kenapa demikian? Karena Simpang Haru, Pondok, Alang Lawe, dan kemudian Lubuk Lintah itu memang tidak terjadi banjir. Dan sekarang hanya tinggal nama perkampungan, ada kampung terandam di Sawan, dan ada kampung terandam di Para Ajigarang dekat kampus IYN yang di Lubuk Lintah. Itu tidak pernah banjir lagi, jadi tinggal kenangan namanya. Tapi namanya tetap kampung terandam. Jadi oleh karena itu, kenapa banjir tetap masih ada di Kota Padang? Nah, walaupun kita sudah lebih dari 70 tahun kita merdeka ya? Ya, betul Pak. Nah, banjir terus ada di Kota Padang. Nah, sebenarnya ini adalah menyangkut kepada manajemen banjir. Apakah manajemen banjir ini memang disiapkan? Nah, kalau belum, saya kira berbagai kota di Indonesia ini memang masalah manajemen banjir itu memang belum fix ya, belum totalitas dilakukan oleh pemerintah kota. Di samping itu, Kota Padang itu tumbuhnya adalah di kawasan back swamp, banjir rawa belakang. Jadi rawa belakang itu kalau pasang naik, dia terisi air dan banjir. Nah, itu mulai dari daerah dekat Muara Araw, Batang Araw, kemudian kampus Bung Hatta sekarang itu back swamp itu ya. Kemudian di belakang kampus UMP, terus ke pasir jambak itu back swamp. Jadi kalau daerah back swamp itu dijadikan daerah perkotaan atau pemukiman, nah tentu saja dia terpapar oleh banjir. Nah, di samping itu, di samping aliran yang cepat sampai ke darah pemukiman, nah drenasi yang kita buat berangkali tidak seimbang dengan debit air yang mengalir dari hulu-hulu das ketika ada hujan terjadi di Kota Padang. Nah, satu hal lagi intensitas hujan itu tinggi untuk Kota Padang, sekitar 4.000 mm lebih ya per tahunnya. Jadi luar biasa sekali, tidak sama dengan kota-kota lainnya. Jadi Kota Padang curah hujannya cukup tinggi. Kampus Sunan itu lebih dari 5.000 mm per tahun curah hujan. Jadi untung saja kampus Sunan itu berada di kelereng bukit, jadi tidak pernah banjir. Nah, sementara demikian dulu Mbak Amin. Pak, jadi kalau ada hubungan atau kaitannya dengan misalnya kerusakan das yang terjadi, akhirnya memang sebenarnya menjadi salah satu faktor pemicu banjir di Kota Padang. Berbicara maksudnya dari segi dasnya Pak, apakah memang kerusakan das yang terjadi di hulu itu juga menjadi pemicu? Iya, dalam teori hidrologi, kalau suatu das hulunya sudah tergerus atau tutup alahannya sudah tidak memadai, mungkin kurang dari 30 persen tutup alahan yang ada di suatu das, itu bisa terindikasi akan terjadi banjir. Nah, oleh karena itu di Kota Padang, dalam data forum das Kota Padang, mencatat ya lebih dari 4.000 hetar lahan kritis yang ada di Kota Padang, yang itu harus totalitas harus kita hijaukan, kita revisasi kembali. Kalau tidak, tentu daerah-daerah yang kritis tadi, yang 4.000 hetar lebih itu, itu akan menterijer, akan terjadinya lonsor dan banjir nantinya. Jadi oleh karena itu, kita harus jangan dilakukan lagi alih fungsi lahan, kemudian perambahan hutan atau illegal lodging, pendabangan liar, ya itu harus dihindari. Dan kita kalau bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pinggir kota dan di perpatasan di kaki bukit barisan tersebut, itu kita berikan pengertian, jangan ditebang hutan, tapi lah pilihara lah hutan. Kalau ketika kita memilihara hutan, memilihara alam, maka alam juga akan melindungi kita. Lihat NTT, ya NTT barusan ini, betapa alam itu membuat terpaparnya rakyat di NTT. Itulah apa? Tidak kita pilihara, lingkungan tidak kita pilihara, daerah lirun sungai dan lain sebagainya, dan akhirnya alam juga tidak memilihara kita. Pak, kalau di kota Padang sendiri, kerusakan dasnya itu sudah seberapa persen? Pak, apakah memang katakanlah sudah mulai kritis, ataupun sebenarnya masih diambang batas? Nah, menyangkut kerusakan das, sebenarnya kalau di hulu das, tutupan hutan itu cukup bagus. Karena di kota Padang ini 65% itu lebih kurang adalah halahan hutan. Tapi dia berada di topografi, mulai dari lereng, curam, dan sangat curam. Dan itu ada lebih dari 50% kondisi topografinya seperti itu. Jadi dari lereng sampai sangat curam. Nah, dari curam sangat curam itu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang cepat sampai di darah pemukiman. Jadi kalau kita lihat, kerusakan das itu sebenarnya di hulu das belum, belum nyata. Tapi yang kita lihat adalah badan sungai, tubuh sungai itu yang sudah mengalami pendangkalan karena sedimen. Seperti batang harau ya, batang harau itu sekali dua tahun harus dikeruk ya, harus dikeruk karena pendangkalan oleh sedimen. Kenapa terjadi sedimen? Yaitu dengan ulahnya ada pembukalan dan lain sebagainya di kiri kanan sungai tersebut. Nah, ini yang harus kita wasi dan kita arahkan jangan dilakukan perusakan badan sungai. Terutama dalam eksploitasi pasir ya, situ sil. Nah, ini banyak terjadi seperti di Das Kuranji ya, batang Kuranji itu banyak terjadi. Apalagi di dekat Jalan Bepas ini bisa-bisa jembatan di Kuranji, di Bepas itu bisa roboh dibuatnya karena penggalian pasir tersebut. Demikian. Iya. Pak, berbicara mengenai banjir, tadi kan Bapak katakan ada manajemen banjir gitu ya Pak. Manajemen banjir. Dan itu sendiri kan memang perlu banyak faktor ya Pak, tidak hanya cuaca, kemudian juga curah hujannya sangat tinggi gitu ya. Tapi banyak faktor lain seperti perilaku manusianya, kemudian tata ruang kotanya, kemudian dari segi kebijakannya itu perlu, semuanya perlu bersinergi nggak Pak? Atau seperti apa ininya? Iya, kalau menyangkut manajemen banjir, sebenarnya kita harus komprehensir dan holistik ya. Dan tidak bisa parsial, satu-satu atau terpisah. Jadi harus holistik, terpadu. Nah, kenapa demikian? Karena persoalan di Kota Padang menghadapi banjir itu banyak-banyak faktor ya. Pertama, kita melihat apakah drenase yang dibuat di Kota Padang itu atas dasar intensitas hujan ya. Berapa rata-rata hujan itu, durasinya, intensitasnya ya. Dan kalau dibuat 60 mm per sekali hujan, itu kan datanya PUPR ya, di dalam kota dibuat drenase berdasarkan 60 mm curah hujan. Nah, itu sebenarnya untuk Kota Padang tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, artinya drenase yang ada di Kota Padang ini tidak sanggup menampung air ketika hujan terjadi lebih dari 100 mm per hari. Nah, akibatnya terjadi luapan-luapan di drenase yang dibuat di Kota Padang. Seperti contohnya di Jalan Katip Suleman. Nah, ini kan kemampuan drenase di kiri kanan Jalan Katip Suleman itu tidak mampu. Jadi, pernah saya katakan suatu saat nanti Katip Suleman itu merupakan dadakan ya, sungai dadakan. Jadi, sungai atau batang Katip Suleman. Ternyata iya. Nah, ternyata iya. Kenapa? Karena kita tidak mempredisi, tidak memperhitungkan jumlah curah hujan untuk daya tampung drenase. Nah, jadi oleh karena itu, kalau berdasarkan intensitas hujan 60 mm sekali durasi, itu memang drenasinya ya sekitar 1 meter atau 1,5 meter gitu ya. Dan itu berdasarkan standar dari PUPR yang saya lihat ya. Tapi, kalau kita melihat kepada intensitas hujan yang ada di Kota Padang itu, 4.500 per tahun artinya ada 60 mm, ada juga di bawah itu. Bahkan ada lebih dari 150 mm per hari. Nah, kalau itu yang terjadi tentu drenase yang kita buat di Kota Padang tentu tidak mampu menampungnya. Nah, satu hal yang perlu menjadi pertanyaan kita, ketika hujan terjadi, ya mungkin sore hari, nah malamnya air tergenang, tapi besok pagi atau tengah hari air itu sudah mengering. Tentu timbul pertanyaan kita ya Bu Ami, kemana air itu hilangnya? Nah, tentu ada dugaan. Pertama, masukkah ke dalam tanah sebagai infiltrasi? Mungkin, tapi berapa persen? Apakah dia mengalir ke tempat yang rendah? Tentu ada tempat yang rendah. Sehingga air itu mengalir ke tempat rendah, karena air itu kan gaya gravitasi ya. Dia menuju tempat yang rendah. Nah, kalau hanya 10 jam, air tergenang lalu mengering besoknya. Nah, dua hal ini yang menyebabkan, yang harus kita analisis. Kalau dia masuk ke dalam tanah itu, kita kira tidak banyak. Paling-paling ya 20 persen. Kenapa? Karena kan yang 35 persen tadi, luas kota yang bisa efektif di Uni itu kan banyak di pinggir pantai. Ya, totalitas tingginya mungkin dari setengah meter sampai 25 meter di muka laut. Nah, artinya apa? Kalau misalnya katakan di Jalan Sudirman, nah itu mungkin air tanahnya dangkal ya. Satu meter atau dua meter digali, sudah ketemu air tanah. Jadi kalau kita buat sumur, maka sumur itu cepat terisi. Jadi dengan demikian, kalau kita katakan air masuk ke dalam tanah, itu tidak lebih dari 20 parsel. 80 parsel lagi dia mengalir ke tempat yang rendah ya. Nah, kalau demikian halnya tentu masa ngetemnya air ini bisa kita hilangkan ya. Ya, betul. Jangan sampai 10 jam. Nah, bisa satu jam boleh oke, tapi kalau bisa zero nol. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang dibutuhkan dalam persoalannya? Adalah drenasi. Drenasi tidak cukup untuk menghalirkan air ke tempat yang rendah tersebut. Sama dengan jalan. Jalan kalau terjadi macet, ngetem, apa yang bermasalah di sini? Karena jumlah panjang jalan yang kurang atau lebar jalan yang kurang begitu juga ada drenasi. Nah, kalau 10 jam air tergendang, berarti dia ngetem selama 10 di suatu kawasan dan 10 jam setelah itu dia mengering. Nah, 80 parsel dia menuju ke tempat yang lebih rendah. Maka titik tolannya, kuncinya adalah pada saluran drenasi. Nah, kalau saluran drenasi kita buat dengan kondisi volume genang tersebut, tentu sudah pasti kota Padang tidak akan banjir lagi. Kenapa di negeri Belanda yang rendah dari muka laut tidak pernah kita mendengar banjir? Kenapa demikian? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Begitu, Bu Amin. Kalau berbicara dari segi kebijakan seperti apa, Pak? Apakah memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota itu sebenarnya sudah memikirkan dampak dari banjir? Apalagi misalnya untuk pembangunan tata kota ya, Pak. Karena memang kita lihat sepanjang jalan utama Khatib Sulaiman misalnya, Pak. Karena kan sangat pesat sekali pusat perbelanjaan, kemudian ada rumah sakit, apakah memang pembangunan itu sudah memikirkan kepada, sampai ke ini teknisnya banjirnya itu seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya tentu ada diperhitungkan. Tapi apakah perhitungan-perhitungan itu betul-betul totalitas? Artinya kalau yang diperlukan itu adalah dengan debit 10 meter ya, eh 10 meter kubik ya, bersatu waktu. Tentu apa, skala buatan renasinya harus mampu mengatasi seluas itu. Tapi ternyata renasinya memang ada, dibuat semua jalan kita lihat ya di Jalan Gajah Mada ya, di Gunung Pengilu itu dibuat, Jalan Permindu dibuat, Jalan Adinegoro itu dibuat, di Pelebar Malayana. Nah kemudian di Simpang Haru itu renasinya juga dibuat. Nah persoalannya tadi, apa hitung-hitungannya, cukupkah ketika debit volume aliran itu besar, apakah mampu renasinya yang kita buat? Nah pemerintah kota sebenarnya sangat care sekali dengan masalah ini. Apalagi apa, priorinya Pak Meli kemarin kan, unggulan kegiatannya itu adalah bagaimana mengendalikan banjir ya, sumber daya air, dan betonisasi jalan. Itu unggulan pertama. Jadi barangkali mungkin untuk wali kota, kita ucapkanlah dulu ya, selamat wali kota baru ya Pak Henry Septa. Semoga kota Padang tetap bagus, tetap terkenal, dan tadi diminta Ibu Ami supaya tidak lagi ada banjir di kota Padang Pak wali kota. Dan perundas kota Padang tentu selalu mendukung dan menampingi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pengendalian banjir ini. Gitu Bu Ami. Bagaimana dengan perilaku masyarakatnya Pak? Apakah memang perilaku masyarakat sudah mendukung untuk bagaimana banjir ini ya tidak terjadi? Dikatakanlah misalnya masyarakat di komplek-komplek perumahan gitu ya Pak, apakah mereka sudah sepenuhnya sadar bahwa salah satu hasil buangan berupa sapa rumah tangga juga memicu terjadinya banjir gitu Pak? Iya, ini yang dilema. Kalau kita melihat perhatian masyarakat terhadap pengelola lingkungan ini, nah memang kenyataan membuktikan, terutama ya sampah-sampah itu banyak berserakan. Walaupun dinas lingkungan hidup sudah jungkir balik ya melakukan, mengantisipasi supaya sampah ini jangan berserakan, lalu kita kumpulkan. Nah jadi oleh karena itu Bu Ami, masyarakat perlu kita edukasi. Pertanyaannya siapa yang harus menedukasi? Nah apakah pemerintah? Pemerintah yang mana? Apakah cukup apa tangan-tangan pemerintah itu melakukan edukasi kepada masyarakat? Atau cukup dengan pamplet-pamplet saja, papan pengumuman ditempel di mana-mana agar jangan membuang sampah ke dalam selokan, ke dalam saluran dari nasi, atau ke dalam sungai. Dan mindset kita itu kan namanya saluran, atau sungai, atau dari nasi itu boleh dikatakan tempat pembuang sampah. Nah itu mindset kita. Nah mindset ini harus kita ubah, ya pemerintah kota harus merubah karakter masyarakat seperti ini. Jangan membuang sampah, ya sembarangan. Nah ketika ada sampah tumpuklah pada tempatnya. Kemudian juga penggunaan kantong plastik, ya itu sudah ada ketentuan ya peraturan pemerintah kota. Kita janganlah memakai kantong plastik ya, jadi pakailah kantong yang bisa hancur begitu ya, atau kantong kertas, atau bisa juga kantong banyak kali pakai. Jadi tidak kantong plastik yang dijual di pasar itu kan satu kali pakai, tiba-tiba di rumah masuk tong sampah, tong sampah dikumpulkan oleh pembawa sampah, lalu nanti dibuang ke sungai atau kemana, nanti menumpuk di laut. Nah Indonesia itu masuk kelas dua di dunia ya, sampah plastik banyak di laut. Nah ini berbahaya sekali. Nah kalau sampah plastik banyak di laut, maka produksi ikan di pantai barat Sumatera Barat ini tentu akan tergerus ya, jadi bisa merusak lingkungan. Jadi Ibu Ami, ya pemerintah kota harus melakukan edukasi. Jadi dalam ini Forum Das Kota Padang itu telah melakukan ya, sebagian telah kita lakukan 11 kecamatan sudah kita edukasi dan kita sosialisasi bagaimana kita mengkelola, memanage masalah lingkungan dan banjir ini. Dan rencananya kita akan turun ke masing-masing kelurahan, kelurahan yang puluhan banyaknya di Kota Padang ini. Terutama nanti tentu kita dahulukan kelurahan yang dekat dengan sumber daya air atau daerah lorong sungai di Kota Padang ini. Jadi das di Kota Padang ini kan ada 6 ya. Di selatan, dekat perbatasan perisi selatan itu das Timbalun, kemudian ke utaranya das Bungus, dan ke utara lagi das Harau, di mana ada pabrik semen Indarung di sana. Kemudian ke utara lagi das Kuranji, di mana kampus Unan ada di sana, kampusnya Bu Ami. Nah, kemudian das air dingin, nah itu sekarang di hulu das air dingin sudah banyak alifungsilan, sudah banyak bertumbuh di daerah pemukian. Padahal daerah pemukian sana itu adalah kawasan resapan air itu. Jadi sudah terpapar gitu. Dan di utaranya lagi adalah das Kandis, di mana di hulunya ada kampus Uwin 3. Nah, ini luar biasa. Link Clearing yang dilakukan untuk pembangunan kampus tersebut, ini bisa menerijar banjir nanti. Lubu Buaya, pasar Lubu Buaya itu bisa diberendal ya oleh banjir bandang nanti, oleh terpaparnya huludas Kandis. Jadi ini bukan kabar pertakut ya, tapi ini adalah dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mari kita bina lingkungan ini, karena lingkungan kalau kita bina, maka lingkungan juga akan melindungi kita. Barangkali begitu Bu Ami. Dan terakhir Pak, langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir, apakah itu dalam bentuk sosialisasi kah? Ataupun himbauan kepada masyarakat, ataupun dalam ada apa namanya, ada semacam praktek yang memang bisa dilakukan agar memang kalau untuk menghilangkan banjir sendiri kan agak susah ya Pak ya, dengan intensitas curah hujan sangat tinggi. Tapi setidaknya berkurang gitu. Kira-kira terobosan apa yang bisa kita lakukan gitu. Iya, menyangkut supaya banjir di Kota Padang bisa diminimalkan, itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah masalah non struktural. Jadi kita buat peraturan-peraturan, kita buat perda. Adakah perda mengenai pengolah lingkungan di Kota Padang? Nah sudah adakah? Nah kalau belum tentu pemerintah kota bisa majukan ke DPRD atau DPRD yang melakukan pembuatan perda itu. Jadi kita dari forum DAS juga sudah sampaikan kepada wali kota dan DPRD beberapa bulan yang lalu tentang harus adanya perda seperti ini. Kemudian peraturan-peraturan lain yang menyangkut untuk mengelola lingkungan. Dan yang kedua adalah usaha struktural. Yaitu membangun secara fisik apakah membuat tanggul, membuat talut. Di sungai melakukan normalisasi atau kondisi yang sesuai dengan sungai tersebut. Dan kemudian juga harus membuat biopori di lapangan. Dan juga kalau perlu membuat embung-embung. Nah kita forum DAS dengan Dinas Pertanian Kota telah melakukan riset ya. Untuk tahap pertama ini dilakukan di tengah DAS ya. Sekitar jalan bypass yaitu dari utara sampai ke bungus itu. Masing-masing DAS tadi ada tiga atau empat embung. Kita rencanakan. Sudah ada petanya, sudah ada peta situasi tahap embung. Dan ini sudah kita bicarakan dengan wali kota. Dan wali kota menyangkupi tentu bertahap untuk mendirikannya. Nah kalau embung ini kita bisa buat, artinya apa? Kota Padang bisa terhindar, bisa menghindari dari banjir ya. Embung itu banyak fungsi. Bisa untuk air irigasi, bisa untuk perikanan. Bisa untuk wisata, anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian saluran DAS ya kita benai. Mana yang tersumbat atau mana yang kurang lebar, kita pelebar. Persoalannya Bu Ami, ketika membuat DAS ini susah, sulit sekali membuat di antara pemukiman. Membebaskan tanah di antara perumahan itu sulit sekali. Oleh karena itu bagaimanapun sebenarnya kalau didekati secara dengan masyarakat, tentu dibicarakan dengan baik-baik tentu bisa ya. Karena ini ada kepentingan untuk lingkungan. Jadi banyak hal sebenarnya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Demikian. Ya Bapak, terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada kita. Sanak Langgam, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Prof atas waktunya. Baik, Sanak Langgam demikian obrolan kita bersama Profesor Dr. Insinyul Isribet SU. Seorang pakar pengelolaan DAS dan Lingkungan di Kota Padang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inovasi.